Kamu siap untuk menguji logika dan fokusmu? Ayo ambil kaca pembesarmu dan kita mulai! Pertama-tama, kamu harus bantuin sinterkelas. Cerobong asap mana yang aman untuk sinterkelas? Cerobong asap pertama kayaknya terhalang, jadi di sana bakal nggak ada oksigen. Bisa jadi berbahaya, kan? Lihat cerobong asap kedua, nggak ada salju di atasnya berarti perapiannya lagi dinyalain. Sinterkelas sebaiknya pilih cerobong ketiga aja deh, soalnya cerobong ini nggak terhalang. Tapi ada sedikit salju di atasnya, berarti perapiannya lagi nggak dipakai. Seorang pesepeda motor nabrak jendela toko Pak Robi, cowok itu ngambil puluhan jam tangan mahal lalu pergi. Pas polisi datang, Pak Robi bilang dia yakin cowok yang tadi adalah keponakannya si Putra. Polisi langsung ngedatangin Putra, karena hujan deras perjalanannya memakan waktu sejam. Putra ada di rumahnya bersama temannya. Lihat aja cuacanya, aku nggak keluar rumah dari kemarin. Teman Putra mengiyakin, tapi polisi nggak percaya dan Putra langsung ditangkap. Kenapa? Helm cowok itu ngegantung di motor tuh. Kalau helmnya ditinggalin seperti itu sejak kemarin, pasti sekarang udah dipenuhi air hujan. Suatu hari, pelatih sepak bola terkenal hilang dari ruang ganti. Polisi mencurigai tiga orang dan semua orang itu dari tim si pelatih. Benny bilang setelah latihan dia masih di lapangan untuk latihan lagi, dia belum pergi ke ruang ganti. Andre bersumpah setelah latihan dia pergi untuk ketemuan sama pacarnya. Lalu JJ bilang pas dia pergi dari ruang ganti, pelatihnya masih di sana. Siapa dalang dibalik hilangnya si pelatih? Benny, dia bilang dia belum pergi ke ruang ganti, tapi dia udah pake baju biasa, bukan seragam. Emi bikin pesta besar pada suatu malam di musim panas, tapi pagi harinya dia kaget karena ada orang yang nyuri semua perhiasan dan uangnya. Polisi punya tiga terduga pelakunya, Daniel pacar Emi, Lili sahabat Emi, dan Hanah adik Emi. Daniel bilang dia main game semalaman bareng temannya, Lili sakit dan pulang pada tengah malam. Hanah bilang dia baru pulang dari pesta jam 7 pagi dengan naik taksi. Saat itu hari masih terlalu gelap untuk jalan sendirian ke rumah dan gak ada yang nantar dia pulang. Kamu tahu siapa yang berbohong? Hanah yang bohong. Jam 7 pagi pas musim panas pasti udah terang. Pengusaha tajir hilang dari rumahnya. Detektif yang datang untuk menyelidiki kasus ini gak nemu hal aneh. Kecuali kertas misterius dengan tulisan 37713. Ada tiga terduga pelakunya yaitu Eric, Ellie, dan Chandra. Bantui detektif untuk nyari tahu pelakunya yuk. Penculiknya, Lili. Namanya ditulis di kertas itu dalam bentuk kode. Suatu hari, Sinterklas lapar, jadi dia mampir dulu ke supermarket untuk membeli makanan. Dia gak mau ninggalin kado-kadonya, tapi dia juga gak bisa membawa masuk semuanya. Jadi dia meninggalkan tasnya di dekat pintu masuk. Sayangnya setelah bayar, dia melihat kado-kadonya udah diambil orang. Kamu bisa bantuin Sinterklas nemuin pencurinya? Cowok ketiga. Dia lagi ngumpetin kado-kado yang dia curi tuh. Sebuah kerajaan terbakar habis oleh api ajaib yang mustahil dipadamkan. Satu-satunya orang yang selamat adalah pangeran kerajaan itu. Dia memutuskan pergi ke negeri penyihir untuk nyari tahu siapa yang menghancurkan negaranya. Di sana dia ketemu tiga penyihir, abu, coklat, dan ungu. Kerajaanku dihancurkan oleh sihir, siapa pelakunya? Penyihir abu menjawab pada saat serangan itu dia sedang liburan ke Afrika. Penyihir coklat bilang kalau dia baru pulang dari India. Dan penyihir ungu bilang dia bisa meramal masa depan dan menyembuhkan orang, tapi dia gak bisa mengendalikan api. Kamu tahu penyihir yang mana pelakunya? Penyihir ungu. Dari mana dia tahu tentang api padahal pangeran gak pernah nyebut itu? Mara mondar-mandir di hutan untuk nyari haltebus. Tiba-tiba dia ketemu cowok yang ngasih tahu kalau sebentar lagi akan ada persimpangan. Di sana bakal ada tiang dengan beberapa pelang. Pelang kanan bohong, tapi pelang kiri jujur. Gak lama kemudian Mara memang melihat tiang ini, pelang kanan bertuliskan ke haltebus dan pelang kiri bertuliskan ke hutan. Kamu tahu ke arah mana haltenya? Jadi, pelang kanan bohong dan pelang kiri bakal ngarahin Mara ke hutan lagi. Dia sebaiknya lurus aja dan dia bakal sampai halte. Pasangan suami istri pulang dan melihat sinter kelas pingsan di lantai rumah mereka. Mereka langsung manggil polisi. Dan pas polisi datang, mereka langsung menginterogasi orang-orang yang dicurigai. Mereka adalah anak-anak pasangan itu. Putri mereka yang berumur 17 tahun bilang dia teleponan sama pacarnya saat orang tuanya pergi. Anak laki-laki kembar mereka bilang mereka tidur cepat biar bangun pagi dan bisa membuka kado. Dan putri bungsu mereka menjawab dia pengen ngasih kejutan untuk sinter kelas, jadi dia bikin kukis untuknya. Perhatikan para tersangka ini. Siapa yang bersalah? Pasti si anak bungsu. Lihat, kukis yang dia bikin mengandung kacang. Sinter kelas pasti alergi kacang ini. Kamu pergi ke supermarket dan beli telur sama ayam? Total pembelianmu adalah 108 koin. Tapi ayammu 100 koin lebih mahal dari telur. Jadi, berapa harga telurnya? Insting pertamamu pasti bilang 8 koin, tapi 100 dikurangi 8 gak ngasih kita perbedaan 100 koin. Telurnya seharga 4 koin. Sofia hilang dari rumahnya. Dari sebuah kertas yang ditemukan di ruang keluarganya, polisi langsung menyimpulkan dia diculik. Detektif Purwanto yang datang untuk menyelidiki kasus ini memutuskan mewawancarai tetangga cewek itu. Anto bilang dia lagi kerja malam, dia langsung tidur begitu pulang dan baru terbangun saat detektif itu datang. Rian menjelaskan kalau dia berencana mengadakan pesta barbeku untuk semua tetangga. Tapi karena seharian hujan, dia harus ngebatalin pesta itu. Laura bilang dia habis pergi ke pusat kota untuk belanja dan baru pulang. Detektif langsung tahu siapa pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Laura bohong. Hujan turun seharian, tapi gak ada genangan air di bawah mobilnya. Artinya dia gak kemana-mana. Emma ditangkap oleh penyihir. Penyihir itu mengurungnya di gubuk lalu pergi. Pas Emma kelaparan, dia menemukan 3 jenis kukis. Bantuin dia yuk untuk nyari tahu kukis mana yang aman dimakan. Lihat kukis ini. Meskipun titik-titik hitam ini mirip kismis, sebenarnya itu serangga kecil. Kukis coklat putihnya kelihatan enak, tapi apa yang berwarna hijau itu? Gawat, itu pasti racun. Emma sebaiknya pilih kukis dengan coklat chips. Dari mana kamu tahu sinterkelas jago karate? Tentu aja karena dia punya sabuk hitam. Apa kamu cukup teliti untuk menemukan sinterkelas yang berbeda? Di sana ternyata sinterkelas tanpa sabuk. Tugas berikutnya adalah nyari rusa yang berbeda. Rusa kecil dengan hidung merah ini. Sekarang pakai topi detektifmu karena kamu akan menangkap penjahat. Perhatikan ruangan ini dan katakan di mana penjahatnya ngumpet. Aha, lihat pohonnya. Kamu lihat kaki? Ada yang ngumpet di sana tuh. Wuh!